Pemimpin partisipatif dan transformatif itu mestinya bisa menjadi jembatan kasih dan jaringan kasih. Para domo yang saya kasihi dalam Tuhan, inilah benang merah yang bisa menjadi kesimpulan setelah coba saya memaknai konteks yang membingkai perjumpaan kita di Misa Pembuka ini. Yang pertama, kita datang untuk mendalami tema tahun pastoral kita di Kuskupanin Pasar, hasil sinode 5. Menjadi pemimpin yang partisipatif dan transformatif yang kemudian coba kita dalami dalam konteks hidup mengerija dan hidup bermasyarakat dengan tema kepemimpinan partisipatif dan transformatif dalam konteks gereja dan masyarakat yang menjadi tema red-red kita yang mungkin nanti akan lebih dalam kita perdalami bersama Romo Moses. Yang kedua, coba saya maknai dalam bingkai, hari ini kita merayakan dua orang kudus, Cornelius dan Siprianus. Sepintas, kita menemukan mereka sebagai pribadi yang tidak punya ada hubungan apa-apa, tapi mereka bersaudara dalam kasih dan dalam pewartaan, walaupun juga mereka tinggal berjauhan. Jadi, jembatan kasih dan jaringan kasih. Yang ketiga, tentang seorang perwira yang dikisahkan dalam Injil, yang juga adalah seorang contoh dari jembatan kasih dan jaringan kasih, ketika ia menjadi jembatan yang menghubungkan keselamatan bagi seorang babahan yang sakit, dan dia juga seorang yang punya atasan dan punya babahan. Dan, saya menemukan ini posisi yang cocok dengan posisi kita para imam, karena kita sebenarnya juga adalah jembatan kasih dan jaringan kasih, karena di satu sisi dalam hidup berperoki, kita itu berada di antara atasan kita babahusku, babahan kita umat. Juga dalam konteks, kita itu penghubung antara surga dan dunia yang rohani dan jasmani. Maka memang kita perlu memaknai bagaimana kita membangun pribadi sebagai pemimpin yang menjadi jembatan kasih dan jaringan kasih, dengan kita bercermin pada cara hidup dan cara memaknai persaudaraan Santo Cornelius dan Santo Ciprianus yang kita peringati. Seperti yang kita bahasa dalam sejarah, Cornelius itu seorang paus yang kemudian menjadi paus pada saat gereja mengalami gejolak, mengalaman ajaran Novatianus ya. Di mana Novatianus mengajarkan bahkan mempengaruhi banyak imam, untuk tidak perlu menerima lagi orang yang pernah meninggalkan gereja, walaupun melalui sakramen tobat dan sakramen lain. Jadi kalau sudah meninggalkan gereja, sudah. Jadi dengan ini juga dia mengajarkan, tidak ada penerimaan kembali, atau pertobatan itu menjadi tidak penting untuk orang yang mau bertobat. Dan Cornelius tampil sebagai orang yang melawan ajaran itu, dan kemudian ia bisa mempengaruhi kembali gereja untuk melawan ajaran Novatianus, tapi kemudian juga dia meninggal karena dibunuh oleh seorang kaisar. Kita pasti mengalami betapa banyak hanya ajaran sesat yang muncul dalam karya pelayanan kita sebagai seorang pemimpin dan pelayan pastoral. Baik dari era milenial yang memang sangat, kalau kita tidak hati-hati, banyak menyesatkan umat kita dengan berita-berita yang viral di medsos. Dan tugas kita adalah bagaimana mengkaper agar umat tidak banyak terjebak dengan berita-berita yang memang dari segi ajaran gereja belum tentu itu benar. Ini bukan tugas yang gampang. Tapi kita berdoa dan berharap agar santu Cornelius juga mendoakan dan menginspirasi kita untuk kita juga menjadi pribadi-pribadi yang tahan banting dan tahan uji, terutama ketika bahkan penguasa pun mempengaruhi gereja itu tersudutkan atau tersisihkan dari kebenaran ajarannya. Kemudian dia memiliki hubungan yang baik dengan si Priyanus, seorang uskup yang berada di tempat lain. Sebuah ajaran untuk menengatakan kepada kita tidak penting latar belakang berbeda, tidak penting dari angkatan berbeda, karena yang paling penting itu kita tidak bersaudara dalam apapun. Dan saya pikir inilah yang ditekankan oleh Paus ketika dia beraudensi dengan para imam, para uskup, biarawan-biarawati dan beberapa awam di katedral. Ketika beliau berbicara tentang fraternity, pentingnya persaudaraan sebagai ekspresi iman, juga bela rasa. Dan dalam konteks fraternity, beliau menganjurkan dan mengharapkan untuk kita mencintai persaudaraan itu dan menjadi jembatan kasih dan jaringan kasih dalam persaudaraan. Kita para imam Uniyo, paling penting adalah persaudaraan. Dan Bapak-Bapak Uskup yang menjadi pembimbing kita, kalau ada yang sempat baca di latar belakang OGF itu dilakukan di Jogja kemarin, di situ saya menyampaikan beberapa alasan kenapa kita perlu buat OGF, karena hasil dari munas di Mataloko dan masukan dari beberapa Uskup yang punya perhatian terhadap Uniyo, menunjukkan betapa kita butuh persaudaraan imam Uniyo. Bahkan sampai Mons. Hilarius Datus Liga mengatakan, jangan hanya kita berbicara tentang children helping children, tapi paling penting priest helping priest. Imam membantu para imam. Dan kehadiran kita pada kesempatan ini adalah untuk merekatkan persaudaraan itu sebelum kita menjadi jembatan kasih dan jaringan kasih bagi umat yang kita layani dalam tema kepemimpinan partisipatif dan transformatif. Selanjutnya, dari Injil, kita bisa memaknai bagaimana seorang perwira itu menunjukkan kepada kita arti menjadi seorang pemimpin. Satu, dia punya jabatan, jabatan elit, tapi dia punya perhatian untuk bawahannya yang sakit. Dan dia mau muncul sebagai pribadi yang menjadi jembatan kasih, ketika dia mendengar cerita tentang Yesus, dia mengutus orang untuk berjumpa dengan Yesus, meminta bantuan Yesus. Nah, dengan ini mau menunjukkan kepada kita, seorang pemimpin yang menjadi jembatan kasih bagi orang yang dilayani, pertama harus punya kepercayaan kepada Tuhan dan memohon bantuan Tuhan. Pertama, tentu punya kepedulian dulu. Kalau sudah punya kepedulian, kita tahu bahwa tidak semua hal bisa kita atasi sendiri. Yang terakhir, kita butuh bantuan Tuhan. Kayak beliau pasti punya kemampuan secara finansial. Dia bisa membawa orang itu ke rumah sakit, tapi dia tahu itu jenis penyakit yang hanya bisa disembuhkan oleh Tuhan, makanya dia utus orang untuk pergi berjumpa dengan Yesus. Dan setelah sukses menjumpai Yesus, Yesus datang, muncul lagi sebuah karakter lain dalam pribadinya, yaitu merasa tidak pantas dan tidak layak. Sampai dia bilang, ya saya rasa tidak pantas Tuhan datang ke tempat saya. Saya memang seorang pejabat yang punya atasan dan punya bawahan, tapi berhubungan dengan Tuhan ini saya rasa tidak pantas. Jadi pemimpin partisipatif dan transformatif harus punya kepercayaan diri, kepedulian, percaya kepada Tuhan, dan juga merasa tak berdaya, merasa tak layak tanpa Tuhan ikut bekerja. Semoga dengan apa yang kita alami bersama di sini, dan dengan beberapa inspirasi tadi membantu kita untuk makin mencintai tema kepemimpinan partisipatif dan transformatif yang juga kita masih punya waktu untuk melakukan itu dalam karya pastoral. Karena kalau kita hitung-hitung dari segi waktu, sudah mau habis ini 2024, sekarang bulan September. Pertanyaannya, apa yang saya sudah buat sebagai pemimpin di peruki, di lembaga untuk mengejawantakan tema pastoral yang ada. Semoga Tuhan memberkati kita.